Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sehat-sehat ya kalian semua sekeluarga Hari ini kita akan garage tour lagi Dan gue hari ini lagi ada di Bekasi Tepatnya di sebuah toko dan bengkel yang bernama Planet Jeep Ini belakang gue ada beberapa JK dan juga JL Karena emang di Planet Jeep ini dia spesialisasinya adalah untuk Jeep terutama JK dan JL Nah, teman-teman ini yang ada di sini Ini adalah JK-JK milik dari komunitas JK MPC JK Merah Putih Community Ini emang mereka ini kebetulan juga sekretariatnya di sini Dan mereka nge-bengkelnya juga di Planet Jeep ini Pengen lihat dulu sebelum mampir ke bengkelnya Di sebelah sini Nah, ada beberapa Ruko di sini Ini sederhananya sih, nggak terlalu gede Tapi emang jadi salah satu rujukan ternyata untuk bengkel JK ya terutama Oke, kita lihat dulu yuk sebentar Ini dua-duanya yang Unlimited Rubicon Sudah di lift up Sama-sama sudah di lift up Yang ini kayaknya belum Pakai BFG yang MT Ini pakai Kanati Trailhawk yang AT Model depannya, bumpernya Kalau yang ini style-stylenya udah kayak Kalau di Amerika tuh model-model style yang lebih ke arah ekstrimnya gitu ya Kayak merk-merk V4 gitu Jadi modelnya emang lebih agak ekstrim gitu Sementara kalau yang sana kan masih bumper asli Tapi ditambahin ada si ininya ya Ada barnya ke atas sana Ada notch barnya Yang sebelah sini Ini sama yang Unlimited juga Rubicon-nya Pakai Trepador Nah, terus ini depan sini Ini gue kira ini ada Wins yang dibungkus Tapi ternyata bukan teman-teman Ini ternyata adalah genset Kita intip dikit ya Kita intip dikit teman-teman Ternyata ini adalah genset Nah, itu dia Ini genset silent Yang ditaruh di depan sini Jadi kapan-nya mau dipakai Langsung tinggal colok aja Tapi tetap ada winds-nya sih di belakang sini Unik banget juga Nah, ini JL JL-nya masih full standar aja Nah, nanti ngomong-ngomong JL Kalau teman-teman juga ada yang penasaran lebih jauh Gimana review untuk off-road-nya Bedanya apa aja sama JK Kita akan bahas detail ya Tungguin aja videonya Dan terus sebelah sini Lagi-lagi juga sama Yang unlimited atau 4 pintu Pake kanati yang MT Terus sudah ditambahin Ada windsworn-nya Sama si lampu LED-nya Keluaran ARB Yang ARB emang unik sih modelnya Dan dia ada tambahan covernya lagi Ini covernya amber Bisa dilepas Supaya si warnanya jadi orange Menarik Yaudah, kita langsung aja sekarang Nyoba buat Planet Jeep Sambil kita ngobrol-ngobrol Sama Ownernya Mas Dedo Nah, sekarang sebelum kita ngeliat Apa aja yang lagi dikerjain Di Planet Jeep ini Dan apa aja isi Dari bengkel ini Gue pengen sedikit sharing dulu nih Tentang yang namanya Bengkel untuk Jeep JK atau Jeep JL Jadi Jeep JK atau JL Itu enaknya Parts-nya Aftermarket-nya itu Sangat beragam Jadi banyak Parts-parts-nya ini Yang sifatnya juga Udah tinggal Plug and play aja Atau bolt on Itu berarti Kalau kita sebagai Konsumen ya Atau user Kita juga Bisa menikmati Mobil kita dibangun Dengan waktu Yang gak terlalu lama Karena Semuanya itu Minim yang namanya Pekerjaan custom Tapi walaupun gitu Gak dengan sembarang Setiap orang Bisa pasangin Instalasinya juga Dengan proper Ya gue Ngeliat di Planet Jeep ini Salah satu yang juga Konsumennya ya Customer-nya rame juga Untuk Jeep JK Terutama Jadi Kayak itu dia Gue pengen coba Tanya-tanya Ke owner-nya Karena gue juga pengen Ngasih informasi Ke temen-temen Panduan untuk Yang menggunakan Jeep JK nih Kira-kira Kalau baru punya Jeep JK Atau pengen dimodif Itu Apa aja sih Yang dimulai duluan Terus kisaran harganya Berapa Sudah kita liatin dulu Mobil-nya disini Nanti kita akan Todong pertanyaannya Ke owner-nya Oke Gue pengen ngebahas dulu Sedikit tentang mobil Yang ada di depan gue Temen-temen Ini Jeep JK Yang udah di Makeover ya Atau dirubah Mukanya jadi muka Keluaran dari Vapor Style Vapor itu Style-nya kebanyakan Model-modelnya yang Lebih ekstrim Ada yang modelnya Kayak Tengkorak Dan Mayoritas bentukannya Emang ngeserem-serem Gini Ada cerita menarik Temen-temen Dari Vapor Jadi Vapor itu Adalah Seorang fabrikator Yang bernama Greg Dia itu Awalnya justru Usahanya itu Di Indonesia Tahun 2000-an Pertengahan Tapi di saat itu Emang marketnya Masih belum Siap nerima Dengan Style-style yang dia buat Akhirnya dia kembali lagi Ke Amerika Dan ternyata di Amerika Vapor itu Akhirnya Malah menjadi gede Lebih berkembang Dan Emang Ternyata Yang model seperti ini Ada marketnya sendiri Jadi Enggak semua orang Pengen tetap Muka JK-nya gitu ya Dipertahankan Ada juga yang Pengen di Makeover Jadi kayak gini Ya Jadi Itu dia Mungkin Buat Sebagian yang belum tahu Si model kayak gini Ternyata Si fabrikatornya Greg itu Dulunya Tinggalnya Di Indonesia ya Dekat rumah gue Di Jakarta Selatan Oke Kita lihat lagi Yang lain disini Ini Jeep JK Unlimited juga Empat pintu Sama dari Komunitas JK MPC juga Kayaknya Lagi pasang Tire Hanger Kadang-kadang Kalau barang custom Yang harus dibikin dulu Si User tuh Masih belum tahu Nanti Hasilnya akan bagus Atau enggak Tapi kalau barang Aftermarker Atau barang branded Kualitasnya udah Terjamin Jadi Tinggal di instalasi aja Cuma kayak gue bilang tadi Instalasi juga harus proper Gak bisa kayak asal Masang aja Karena Kalau kita juga asal Pasang aja Jatuhnya kadang-kadang Hasilnya malah Enggak jadi maksimal Oke Sekarang kita ke bagian sini Buat ngobrolin Ban Untuk JK Teman-teman Jadi Menurut gue Pilihannya itu Biasanya bisa start Dari ban MT Sekarang ban MT Untuk yang ring gede Itu di Indonesia Ada Kayak misalnya Contohnya Gue cari dulu Oh nih Ada disini nih Ini Kanati Kanati kalau yang MT itu Namanya adalah Mudhawk Jadi kanati Mudhawk MT Buat ukuran Ban lokal Traksinya menurut gue Juga cukup oke Terus Karena emang Ukurannya itu Ukuran yang emang Pas buat di JK Dia ada yang 17 Jadinya Ini juga jadi Salah satu opsi Yang menarik buat JK Tapi kalau MT Selain si Kanati itu Kalau merek yang Impornya Itu ada Toyo Open country Ukurannya juga Variasinya sama Teman-teman Jadi dari mulai Yang 33 Ampe 37 inch Soalnya kalau JK Itu kan Dia Ukuran aslinya Yang kurang lebih Sekitaran 265 Sementara Kalau misalnya Udah yang pada Mau di Upgrade Lebih tinggi Biasanya Pada pakai 35 12.5 Atau yang lebih Gede lagi Pakai yang 37 Itu semua yang MT Walaupun Ya kita tahu Penggunaannya itu Lebih ke buat Di tanah Tapi banyak juga Yang tetap pakai MT Itu buat harian Karena Nanggung aja kali ya Maksudnya kita udah pakai JK gitu Sangat-sangat Tapi kalau pakai Bannya yang Halus Kayaknya agak sedikit Kurang maskulin Nah kalau untuk Yang tipe Extreme nya Sekarang ini Yang punya Ring 17 Itu mulai bertambah Tadinya yang ring 17 Paling pilihannya Kayak misalnya Si Maxis Trepador Kalau yang Maxis Trepador Ini Kategorinya Sebenarnya udah Extreme Kalau di Amerika Emang lebih dipakainya Buat main batu ya Sementara Kalau jenis-jenis Bahan extreme lainnya Yang merek lain Itu lebih Utamanya untuk lumpur Kayak misalnya Delium Extreme Terus ada Akselera Badak Extreme Terus ada juga GT Radial Komodo Extreme Nah itu semua Lokal Tapi Beberapa baru sekarang Ada yang Ring gedenya Yaitu 17 Tapi kalau misalnya Trepador nya Kayak gue bilang tadi Dia udah Dari awal-awal Ada yang ukurannya 17 Untuk ring 17 Jadi ini beberapa Pilihannya Teman-teman Yang suka pada Dipakai Selain itu Kita tahu BFG BFG Kayak yang teman-teman Udah suka Neliat juga BFG ini Yang pake AT nya Juga banyak Karena desainnya Looks yang oke Tapi yang MT nya Juga gak sedikit Karena kalau kayak Rubicon gitu Dia aslinya aja Udah BFG yang MT Cuma bedanya Kalau BFG Dia gak ada yang Tipe extreme nya Nah ngomong-ngomong Buat si Band BFG ini Terutama yang AT Ada juga versi Yang miripnya Kembangannya Yaitu Si Maxis Bravo AT 980 Dia jadi Kayak BFG AT Tapi Ya versi Lebih murah ya Cuma kembangannya Hampir mirip-mirip Ya jadi kurang lebih Itu juga bisa jadi Alternatif juga Kalau yang pengen Dandannya Kayak pake BFG AT Tapi versi harga Yang lebih ekonomif Bisa pake Si Maxis Bravo ini Nah sekarang Kita ngeliat Ke bagian Tokonya nih Yang dijual Yang dijual juga Banyak barang Aftermarket nya Kayak misalnya Buat velg dulu nih Velg yang biasanya Dipake sama JK atau JL Itu kayak misalnya AEV Terus ada juga KMC Ada juga Black Rhino Terus yang di sebelah Sini temen-temen Ini juga KMC Ini Black Rhino Dan yang ini Menurut gue Cucu ya Desainnya dia Agak-agak keliatan Kayak velg-velg Militer Apalagi warnanya Model warna yang Kayak warna Desert gitu Makin kuatin Aksen Kendaraan militernya Terus yang bawahnya Ini Satu velg favorit gue juga Method Race wheels Jadi Ya kebanyakan Temen-temen JK tuh Pake Merk itu Buat velgnya Range yang biasa Banyak dipake 17 ke 20 inch Kalau yang 16 Itu Biasanya Cuma velg Standarnya JK Yang sport Dan ternyata Velg kaleng Yang 16 itu Lucunya juga Banyak yang Apa namanya Tetep pake lagi Untuk yang Kebutuhan Expedisi Terutama Karena kalau yang Expedisi itu Kayak gue bilang tadi Sebelum-sebelumnya Si ban extreme Kebanyakan Ringnya itu Cuma bisa Ampe ke 16 Jadi mau gak mau Kalau mau JK Pake ban Expedisi itu Ban extreme Mesti pake Velg JK JK sport Oke Terus selain Velg Ini yang gue suka Urusan Suspensi Ini ada Fox disini Terus ini Ada adjustable Trackbar Ini sebenarnya Bagian dari Si lift kitnya JKS engineering Terus Ini buat Sox steer Ini buat cover Garden Metro Sama RB Dan ini yang gue suka Si King shock Suspensi favorit gue Ini yang ada Disini Ini bolt on Buat JK Teman-teman Jadi dia itu Ada yang buat JK Dan yang buat JL Dan enaknya Kalau misalnya yang bolt on Gini Dia itu si spring rate Si Kalau ini gak ada spring rate Si valvingnya Simmingnya Semuanya Emang udah Diset Untuk ukuran JK Apa JL Termasuk travelnya Yang optimal Untuk di kendaraan tersebut Nah ini Kalau teman-teman Lihat disini Ini ada bagian Kayak Penahannya Plastik warna Ini sebenarnya Untuk ngindarin Adanya Pentalan kerikil Dari Ban Yang menuju Ke si Asnya ini Jadi dia gak bikin Si asnya baret Ini menarik sih Kayak gini Simple tapi Resolutionate Terus ini Modelnya yang TG-back Bisa diatur Ada clickernya Ujungnya Sementara Kalau yang ini Itu modelnya Dia remote Reservoirnya Jadi gak nempel Kayak yang TG-back Gini Melihat ke bagian sini Ini ada beberapa Perintilan yang sifatnya Untuk recovery gear Kayak misalnya Suckle Habis itu ada juga Snatch block Ini sebenarnya Lebih universal ya Gak harus adanya Di toko Yang jualannya Untuk JK aja Tapi Lebih universal Kalau kita ngomongin Recovery gear Nah terus Di bagian sini Ini banyak juga Parts-parts Yang fast moving juga Kayak misalnya Filter oli Keluaran mopar Ada filter bensin Terus ada busi juga Teman-teman Ini filter udara Dari KNN Barang-barang dari Rug Ridge Nah ini juga Kayak gini Banyak yang nyari nih Buat bisa Nge-knowing Anhang Dan Lain-lain Mau bawa Camper trailer Segala macem Ini hitchnya ya Yang ada Toe ballnya Ini keluaran dari Rug Ridge Ini juga udah bolt on Ada yang buat JK Ada yang buat JL Kita tinggal Tentuin aja Terus Wah Ini lumayan Kasih lihat Teman-teman Ini ada Differential cover Sama sih sebenarnya Kayak yang itu tadi Cuma ini keluarannya dari Poison Spider Asik sih Oke sekarang Baru saatnya kita nyamperin Ownernya Dari Planet Jeep Di sini lagi Lagi netin Mobil Assalamualaikum Mas Dedo Waalaikumsalam JJ Alhamdulillah Baik Ini dia Stank ownernya Tadi udah sempet muter duluan Mas Oh iya Udah liat-liat ya Tadi Mohon maaf Tadi masuk duluan ke tokonya Gak apa-apa Lagi sibuk mas Yang ini Ya Alhamdulillah Ada aja Dikasih kesibukan Mantap Iya Jadi kebanyakan Customernya tuh JK sama JL ya Iya Karena sejauh ini Kita masih spesialis Di JK dan JL Untuk kedua itu ya Iya Oke Nah temen-temen Jadi gue pengen nanyain Ke Mas Dedo Kayak yang gue bilang Di awal tadi Sebenarnya bukan Sekedar garage tournya Tapi Insya Allah bisa jadi Panduan juga Buat temen-temen Yang pake JK atau JL Kalau mau mulai Modifikasi Stepnya Apa aja Dari mana Termasuk juga kayak Bayangan harganya Nanti ya Kita kulik bareng Mas Pengen nanya dikit mas Planet Jeep tuh berarti Udah berapa tahun nih Sekarang Planet Jeep itu Pertama Beralamatkan di ASC Sumarekon Bekasi Blok VF 09-15 Itu Pertama kali disini Tahun 2015 15 Oke 6 tahun ya Masuk tahun ke-6 Masuk tahun ke-6 Dari pas awal Itu udah emang Ini JK berarti JK JK ya Udah langsung JK ya Specialist ya Berarti emang udah nge-fokusin Fokusnya di Jeep JK Oke Sebenernya Masih yang gue penasaran Sebenernya nama Planet Jeep Ini namanya catchy banget nih Kenapa pake namanya Planet Ini sebenernya kalau diceritakan agak panjang nih ya Jadi kita berawal itu Planet Jeep ini berawal Saya jualan online Itu berawal di 2012-2013 Waktu itu masih di Depok Di Depok Oh gak langsung disini Secara online Iya Oh oke oke Secara online jualannya Lihat pasarnya lumayan Terus kita tabung-tabung Akhirnya Kita nyewa disini Nyewa tempat di ICS Marikon Bekasi ini Di tahun 2015 Oke Kenapa namanya Planet Jeep Sebenernya secara spontanitas aja Waktu itu di awal-awal kita jualan Jeep Aksesoris spare part Jeep JK ini Saya kan lebih banyak di jalan Lebih banyak di jalan gitu Jadi jemput bola gitu Jemput bola Ada orderan Kita nyamperin ke rumahnya Pasang di rumah Saya ingat saya itu Pada saat jalan pulang Saya udah mulai memikirkan Gak bisa nih pake nama pribadi Harus udah mulai mikirin Nama nih Karena kan waktu itu udah mulai Orderan udah mulai Ada beberapa Udah mulai banyak lah gitu kan Nah kalau pake nama pribadi kan Mungkin agak diragukan sama orang kan Iya Pada saat jalan pulang ke rumah itulah Mikirnya itu apa gitu namanya Secara spontan aja Planet deh Planet Jeep kayaknya Oke deh kayaknya Yaudah Mulai dipake lah nama planet Jeep itu Tapi Sampai sekarang gitu Gak tau kenapa Mungkin sama yang di atas Dituntun jalannya Dapet tempatnya di Bekasi Bekasi kan terkenal kayak Ke planet lain kan ya Itu kan bener Iya kan Kalau misalnya ke Bekasi kan Kemarin kan sempet terkenal Macet Wah ke Bekasi itu kayak ke planet lain gitu Ke planet lain Nah gitu Kita dapet tempat di Bekasi Kayaknya secara Udah diatur semua gitu Padahal enggak Jadi pas Jadi pas Padahal enggak sengaja ya Enggak sengaja Enggak ada Enggak ada historinya sebenarnya Secara spontanitas aja Terbentuk nama planet Jeep gitu Spontan ternyata ya Iya Tapi oke sih Soalnya namanya Malah jadi catchy gitu kan Orang kan enggak mungkin Tahu Oh ini ada bengkel Namanya planet Jeep Oh spesialisasi apa Honda Kan enggak mungkin Selalu ada Jeepnya juga kan Jadi menarik sih Namanya catchy banget sih Oke mas Sekarang kita ngeliat dikit Yang lagi dikerjain hari ini Jadi ada apa aja nih mas Jadi di planet Jeep ini Khususus bengkel Jeep JK dan JL Untuk modifikasi Dan Bengkel Bengkel ya Kalau misalnya ada kerusakan Ya bisa juga disini Salah satunya di mobil ini Ini lagi pengecekan di bagian suspensi Kaki-kakinya Terus lagi di repair juga Soknya sekalian Ini di General Checkup Ganti oli Mulai dari oli mesin Terus oli gardan Oli transmisi Semuanya Servis semua ya Servis Itu Untuk mobil ini Oke berarti emang disini Enggak cuma masalah untuk Kayak modifikasi Atau instalasi parts Tapi untuk reparasi juga ya Reparasi juga Untuk reparasi juga Kayak misalnya ini ya Sekarang JK ini ya JK ini Oke oke Tapi Berarti sebenarnya Kalau misalnya kayak gitu Disini tiap harinya Bisa Pergantian mobilnya Termasuk cepat ya mas ya Alhamdulillah Kalau misalnya kayak servis Gitu kan Bukannya mobil dinepin berhari-hari Kayak Mobil yang dimodifikasi Berat gitu kan Betul Jadi bisa rame ya Ininya ya Ya karena sekarang kita Udah mulai Melebarkan sayap Tadi awalnya itu Itu hanya modifikasi Oke Modifikasi Aksesoris Hanya itu Cuma makin kesini kan Permintaan udah mulai banyak Ya kita juga Lebarkan sayap Juga udah merambah Ke servis Sekarang jadi ada servis ya Reparasi juga ya Gitu Yalah biar juga Apa namanya Istilahnya Customer yang Apa Awalnya cuma datang Buat modifikasi Berikutnya kalau mereka Mau reparasi Bisa datang lagi Gitu kan Bisa juga Gitu Oke oke Nah mas next Kalau yang merah Lagi ngerjain apa Mas Nah mobil yang merah ini Sedang menunggu part Ada part yang belum ready Ini masalahnya Ini mobil kemarin Habis kebanjiran Keredem Sampai ke bagian Dashboard Setirnya Jadi di bagian setirnya itu Ada beberapa tombol Yang tidak berfungsi Sama Head unitnya Juga tidak berfungsi Oke Lagi nunggu part Itu ya Lagi nunggu part Partnya karena gak ready Lagi indent Jadi Sementara Yaudah Ini Santeng dulu Oke 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 Nggak kelihatan Kayak bekas kebanjiran Nggak kelihatan Udah dirapain semua Tinggal itu aja Tinggal ganti pas dalam ya Oh iya iya Nah oke nih mas Ini sekarang saatnya Gue pengen nanya-nanya Buat Masalnya Masalah modifikasi Termasuk juga Step-step dan Kisaran harganya Jadi misalnya nih Kalau ada orang Yang masih standar gitu JK nya kesini Biasanya Mereka start memodifinya Itu apa duluan tuh mas Yang paling banyak dicari Untuk mobil JK standar itu Biasanya mulai dari Kakinya dulu nih Sepatunya Oke Sepatunya itu Paling banyak tuh Dicari Karena Jeep JK Bahkan bodinya besar Kalau Ban atau peleknya Belum diganti Itu masih kelihatan Agak aneh Agak kayak Kebanting ya Kayak kebanting Nah itu biasanya Yang pertama kali dicari Antara ban dan pelek Bisa diganti Sekalian dengan peleknya Atau bannya aja Yang dibesarkan Ukurannya Yang kedua Yang kedua itu Paling banyak dicari itu Adalah Bumper Jadi bagian exterior Bagian exterior Bagian exteriornya itu Juga paling banyak dicari Untuk modifikasi Tahap awal Di Jeep JK itu Jadi kayak Bumper itu diganti Dengan yang bahan baja Dengan pilihan model Yang tergantung dari Si pemilik mobil Pengennya Seperti apa gitu Bumper Dan lampu-lampu Itu biasanya Lampu-lampu tambahan Atau lampu headlightnya Ya diganti dengan LED Karena kan Jeep JK ini Masih terkenal Di luar sana itu Lampunya kurang terang Jadi pada diganti Dengan yang LED Biar lebih kekinian Biar lebih kekinian Lebih modern ya Lebih modern Nah kita kalau bahas Tiga item situ dulu Pertama tadi kan untuk ban Kalau ban nya Biasanya untuk Range harganya itu Berapa sih mas Termasuk itu Ukurannya Ukuran berapa tuh Ya jadi kalau untuk ban Itu biasanya menyesuaikan Dengan tinggi mobil Kalau tingginya Misalkan mobilnya Masih standar Belum mau di lift kit Atau ditinggikan Itu biasanya Masih menggunakan Ban ukuran 33 Jadi dari ukuran standar 31 Kita naikkan ke 33 Untuk range harga Tergantung dari brand Tergantung dari merk Itu ada dari Kanati Ada dari Maxxis Ada dari BFG Untuk dari Kanati itu Range harga Kisarannya itu Bisa di 2 jutaan 2 jutaan Ya estimasi 2 jutaan 500 Terus naik lagi ke Maxxis Itu sama seperti Kanati Di 2 jutaan 500 Terus lagi naik ke BFG BFG itu di kisaran 5 jutaan 500 Itu untuk ukuran 33 Itu ya Oke jadi kalau Kalau kita belum Naikin Si apa nanya Suspensinya Masih dengan Suspensi standar Maksimal tuh Di ukuran 33 Ukuran 33 Oke Nah itu kan kita Berarti udah tau tuh Basic band Kalau tanpa lift kitnya Nah sekarang Kita ngomongin lift kitnya Mas Lift kitnya tuh Range harga dan pilihannya Apa aja tuh Nah untuk lift kit ini Paling banyak dicari Di Jeep JK ini Ukuran 2,5 inci Naik 2,5 inci Iya Naik 2,5 inci Kenapa banyak yang cari 2,5 inci Karena untuk 2,5 inci itu Memang Gak terlalu banyak part yang diganti Dan untuk pemakaian harian juga Masih oke Masih oke ya Iya Gak terlalu kelihatan yang tinggi banget Iya Gak terlalu kelihatan tinggi banget Juga yang gak Yang orang kan mungkin Banyak mikir JK kan Limbung loh Gak enak Gak terlalu Limbung Kalau masih oke lah Dipakai buat harian Kalau 2,5 inci Terus brand yang sering kita pake Di lift kit 2,5 inci Ini ada Ada Teraflake Teraflake Ada JKS JKE Dan AEV Semua brandnya itu Made in USA Amerika semua ya Orijinal semua Karena untuk bagian suspensi Kita gak berani Yang aneh-aneh Yang berlalu yang extreme Yang ini ya Yang apa istilahnya Jadi yang udah ketauan aja lah Kualitasnya kita pake Itu Oh iya bener Secara brandnya Yang udah pasti-pasti Yang udah pasti-pasti aja Teraflake gitu kan Kayak yang udah Siapa yang gak tau Kalau orang di off-road gitu kan Dari dulu Teraflake Salah satu yang Provennya Yang enak propernya Oh jadi banyak Mayoritas Sebanyakkan Pakenya brandnya Apa untuk lift kitnya nih Di tiga merek itu Di tiga merek itu Di tiga merek itu Di tiga merek itu Antara Teraflake JKS JKS dan JKS dan AIV Oke Karena kadang-kadang Dari Dari customer itu juga Ada yang sudah belajar sendiri Jadi udah cari tau sendiri Sudah riset Sudah riset Sudah cari tau spesifikasi tentang Lift kit dari brand itu masing-masing Jadi datang sini emang udah menentukan pilihan Udah Udah fix Pakenya gitu ya Gue maunya pokoknya lift kitnya 2,5 inci AIV Udah Kayak gitu Oke Nah untuk harganya tuh Range nya tuh di berapa tuh mas Let's say misalnya Teraflake Yang lainnya Jadi kalau untuk harga lift kitnya 2,5 inci itu Kisaran harganya Hampir sama semua Biasanya membedakan itu Stock nya pake apa Oke Itu Jadi untuk Hanya kalau Hanya untuk Lift kitnya aja Tanpa stock Itu kisaran di 25 juta Di 25 jutaan Tanpa stock ya Tanpa stock Oke jadi Tinggal customer Mau milih Stock nya apa kan Iya betul Tinggal nanti Pemilihan stock nya pake apa Mau pake king Mau pake fox Terus kita juga ada Omeh Biasanya pake yang Omeh BP51 Karena harga stockan itu Bervariasi ya Yang paling mahal sih Yang ada di kita itu Ada king 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 berapa tuh berat itu Kalau dikombinasikan Lift kit 2,5 inci Dengan king itu Bisa di harga Sekitar 70 70 70 juta Naik 2,5 inci ya Misalnya pake Teraflex Sock nya king Itu 70 ya 70 juta Tapi worth it sih Emang gak bohong sih Emang gak bohong sih Nah mas Berarti kita tadi Udah ketemu kan Kisarannya untuk Ban Yang sekitaran ukuran 33 inci Terus kalau Lift kitnya Pake yang 2,5 inci Itu kan berarti Kita ngomongin Buat Ban Terus buat tingginya Udah bisa disesuaiin Untuk yang tahap awal nih Sekarang velg nih Tadi kan velg kan bisa antara Mungkin kalau orang Ada yang emang udah suka velg bawaannya Kan tetep bisa pake velg bawaan kan Tapi kalau misalnya mau diganti nih Sama yang aftermarket Misalnya apa yang ada disini KMC, method Itu range nya di berapa mas velgnya 17 inci ya 17 inci 17 inci ya betul Jadi kalau untuk velg Emang kita sangat merekomendasikan Itu ukurannya 17 17 17 inci Kenapa 17 inci Ya pertama Mobil jeep itu bukan mobil sport Bukan untuk mengejar kecepatan Jadi dia emang mencari tuh Ukuran velg tuh yang kecil Banyak yang dibesarkan Banyak yang digedein Kalau di sport kan kebalik tuh Pelgnya dibesarkan Banyak yang dikecilin Ditipisin gitu kan Nah kalau di jeep tuh seperti itu Nah disini Di planet jeep ini ada Berbagai macam brand Dari velg-velg Salah satunya ada Ivy sendiri Oke Yang tadi saya sebutin lift kit nya Oke Ivy juga ada Terus ada Method Method juga ada Method Terus ada XD Ada Fuel Dan Black Rhino Oke Nah itu biasanya Velg-velg di jeep Yang paling sering dicari Yang banyak Ini demand nya tinggi itu ya Iya Oke Sekarang kita bicara Kalau untuk range harga Range harga itu memang bervariasi Tergantung dari brand nya lagi ya Misalkan dari Ivy Ivy itu kisaran harganya Di 30 juta Satu set Kita jualnya langsung Satu set Untuk 5 piece ya Oh satu set nya 5 ya 5 piece 30 juta Oke Kalau untuk merek yang lainnya Kalau untuk method itu Range harganya di 35 juta 35 juta Satu set 5 piece Terus kita juga ada Dari XD Kalau XD ini mulai dari Range harga 23 sampai ke 50 juta Yang membedakan Nanti mulai dari modelnya Dan itu bedlock atau tidak Oke Nah gitu Karena kalau Vellet bedlock Itu udah jelas Pasti lebih mahal Dari yang biasa Itu Terus ada lagi tadi Fuel Fuel itu mirip Seperti XD Harganya Range nya dari 23 sampai ke 50 Begitu juga Dengan black rhino Black rhino Juga mulai dari Kisaran harga 20an sampai ke 50 Oke Berarti kurang lebih Bisa diambil Rata-ratanya Vellet jack aftermarket Ya di 35an ya Di 35an ya Kurang lebih Tinggal bergantung Ke customer aja ya Seleranya Taste nya lebih Pengen yang gimana ya Mas ya Iya Oke oke Nah mas Tadi Kita juga udah sempat Ngomongin buat Bumper nih Buat Bumper Sebenarnya pilihannya Apa aja sih mas Yang bisa diiniin Di sini Bumper itu Kalau kita bicara Sekarang ya Sekarang itu Paling banyak Peminatnya itu Model anniversary Oke yang anniversary Iya Model anniversary Mungkin salah satu Alasannya kenapa Banyak yang minat Dengan anniversary Karena anniversary itu Optional end cap Kiri kanannya Oke Jadi mau dibikin Kelihatannya Gahar Garang itu bisa Tinggal dicopot Kiri kanannya Jadi stabil Itu pemper Kalau mau keliatan Lebih sopan Tinggal dipasang End cap kiri kanannya Dan anniversary itu Ada dua tipe Ada yang euro Sama USA style Kalau yang euro Dia lebih rapat Lebih rapat ya Ke fender Lebih keliatan Lebih rapi lagi Model-model Model-model Apa namanya Sahara gitu ya Iya Rapat ke Apa namanya Ke fender flare-nya Kalau yang USA style Dia ada jarak Antara fender Dengan Bumpernya ini Tapi gak usah khawatir Di planet jeep Juga ada Kalau kalian mau tampilan ekstrim Ada juga Bumper-bumpernya Seperti Poison Spider Peralflake Peralflake V4 Ada juga Di sini Jadi kalian Bisa konsultasi dulu lah Dengan plan jeep Yang gue penasaran Sebenarnya harga Untuk yang anniversary Karena mungkin Biasanya Kalau yang baru Tahap awal modif Kayaknya yang lebih Masuk ke mereka Yang anniversary Untuk range harganya Di berapa tuh Mas Untuk Bumpernya anniversary Itu range harganya 20 juta Udah satu set itu Oke 20 juta satu set Tapi ini kita ngomong Depan aja kan Depan belakang itu Itu udah dapet Belakang Atau bahasanya gini Beli depan gratis belakang Pedal emang Udah sekalian belakang Udah sekalian belakang Lu ada tuh Bahasa marketingnya Iya Bener juga ya Paling bisa emang Oke mas Sekarang kita ngomongin Untuk yang perintilan Perintilannya nih Aksesori Banyak tuh DJK Kalau misalnya Utama Biasanya kan Kalau yang gue tau Maksud pertama Lampu tambahan Misalnya LED Lightbar Gitu kan Sama satu lagi Pengen nanya Tentang wins nih Nah sekarang Untuk lightbarnya dulu nih Biasanya Orang tuh Milihnya tuh Brand-brandnya Apa aja sih mas Yang ini Untuk DJK Kalau untuk Lampu lightbar Yang paling banyak Orang cari Dan mungkin Paling banyak orang tau Itu rigid industry Oke Rigid industry Nah Untuk lampu Rigid industry Lightbar Terus biasanya Suka ditambahkan juga Di bagian pilar Kiri kanannya Oh yang disini ya Iya Di bagian pilar Kiri kanannya Nah itu Itu juga Aksesoris tambahan Yang paling banyak Dicari Di Jeep JK Dan GL Jadi Jadi pertama Yang disamping sini Terus kalau yang panjangnya Biasanya naruh dimana mas Di atas kaca depan Di atas ya Nah ini buat bracketnya gimana Bracketnya Sudah ada juga kita Oke Itu bracketnya Nge-custom Atau dia udah Sudah pabrikan Sudah aftermarket juga Berarti ya Jadi plug and play Bisa tinggal plug and play aja ya Iya Itu dia teman-teman Kayak gue bilang Di awal tadi Enaknya kalau JK itu Barangnya banyak Yang plug and play Jadi Konsumen tuh juga Harus takut Ini di custom Gini nanti Hasilnya bagus Kalau buatannya Si pabrikan itu Kan udah Terjamin Iya Udah terjamin Presisi Plug and play Presisi Oke Kalau range harga Misalnya LED Untuk rigid Untuk di JK Itu berapa tuh mas Untuk rigid ini Sebenarnya Ada berbagai macam Tipe Untuk rigid Range harga Light bar rigid Itu mulai dari Harga 15 sampai Ke 25 juta 15 sampai 25 juta Light bar nya Dia berapa insi mas Kalau di JK Oh 50 ins 50 ins Ujung ke ujung ya Ujung ke ujung Oke 15 sampai 25 Kalau yang kecil Di bagian pilar A Itu biasanya Pots Itu disebutnya Lampu pot Ukuran 3 inci Itu biasanya dipakai Dari merek Dari brand rigid juga Oke Itu kisaran harganya Mulai dari 4 sampai 8 juta 500 Tergantung dari Tipenya Tergantung tipe ya Tipenya Oke Oke Gitu Nah itu kan tadi Kalau kita ngomong lampu tambahan Sementara Kayak mas Dero bilang tadi Si lampu bawaannya Headlight ini kan Suka banyak yang diganti juga Iya replacement Ini untuk replacement Headlight nya Dia pakai brand apa Biasanya mas Dari Kalau untuk ini Untuk headlight Ini Paling banyak yang dicari Itu USA nya Oke USA nya itu Ada dari brand J.W. Speaker Itu Sama di Turn Signals Ini juga Ada juga J.W. Speaker Sampai ke bagian Fog light Ini Fog light nya juga Ada J.W. Speaker Tapi Nggak usah khawatir Brand lain Juga merek lain Juga aftermarket Kita juga ada Gitu Ada juga Tapi kalau untuk J.W. Speaker nya Headlight replacement Ini berapa Kisaran Untuk J.W. Speaker ini Harganya Di Rp15.150.000 Rp15.000.000 Beli satu Gratis satu Wah Pinter Bahasa marketingnya Beli kiri Gratis kanan Itu kayak sepatu Berarti Kayaknya Kalau nggak dapet Sebelahnya Kayaknya sedih juga Oke Oke Nah teman Itu juga Kayaknya banyak juga Yang pada nanyain Tentang si Headlight replacement Yang modelnya Ini yang model Daymaker Gini ya Jadi Lebih kekinian ya Mas Lebih kekinian Lebih kekinian Oke Nah Terakhir Mas Ngomongin Wins Biasanya Kalau teman-teman JK Yang baru pada Mau start Modif pasang Wins Biasanya Wins nya Pakai Merk dan Tipenya Apa tuh Yang paling banyak Kalau Di planajib Wins nya Masih kita percayakan Ke brand Warren Oke Kita belum ada Brand lain Jadi kita Hanya percayakan Ke brand Warren Kalau untuk Wins Untuk Tipenya Tipe yang Paling sering Dicari Digunakan Itu Sekarang Itu VR Evo Oke VR Evo Iya Kalau tonasenya Yang berapa Tumas Kalau buat di JK Biasanya pakai Yang 8 Yang 10 8 dan 10 8 dan 10 8 dan 10 Yang paling sering dipakai Itu 8 dan 10 Oke Sebenarnya 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 Kalau misalnya Teman-teman Ada yang cari Tipe lain Dari Warren Kita sesedia Seperti Xeon 9.5 CTI Sampai ke 8274 Ada Ada juga ya Cuma biasanya Banyak tuh Yang pakai VR Evo VR Evo VR Evo Kementerah ekonomis Ya Ekonomis Boleh disebut mas Harganya Buat teman-teman Untuk range harga Range harga VR Evo Itu range harganya Dari Evo 8 Sampai ke Evo 12 Itu Mulai dari 8.500.000 Sampai ke 11.000.000 Dan untuk Yang sintetik Robnya Untuk yang Plasmanya Itu range harganya Mulai dari 11.000.000 Sampai ke 13.500.000 Oke Versi yang sintetiknya Ya Nanti tinggal pilih aja Masih cukup Ekonomis sih ya Sebenarnya Apalagi Silahnya Kalau kita Ngebelanjainnya Di JK Gitu Iya Oke Oke Nah teman-teman Tadi Jadi sebenarnya Kita udah Dapet banyak Informasi Yang oke Banget nih Dan ilmunya Dari Mas Dedo Tentang Bangun JK Apalagi Terutama Untuk yang Tahap awal Tahap awal Dulu Gue setuju Banget teman-teman Jadi kalau Gue recap Dikit ya Mas Boleh Kalau misalnya Ada teman-teman Yang baru Pada mau Main JK Atau mulai Modif JK Bisa startnya Itu untuk Bahannya juga Nggak harus yang Terlalu ekstrim Yang MT Ukurannya Bisa di 33 Itu juga Udah Kurang lebih Apa ya Istilahnya bisa Ganteng ya Mas Bisa ganteng Kalau lift kit Juga bisa dimulai Dari yang Ukuran naik 2,5 inch Karena itu Karena itu dia Kayak Mas Dedo bilang Kalau kita Masih Kayak Banyak Dipakai Harian Nggak terlalu Untuk kebutuhan Extreme 2,5 inch Sudah cukup Banget sih Tingginya proper Tingginya proper Terus Buat yang Tambahan lain Biasanya Aksesoris Bisa pakai Bumper Yang Anniversary Itu juga Ganteng banget Nggak terlalu Heboh juga Terus Tadi Untuk Kayak Lampu Sorotnya Itu Bisa pakai Kayak Misalnya Model yang LED lightbar Yang 50 inch Atau Yang Model kecil Disini Terus Kalau yang Tentu Mau pakai Velg Bawaannya Juga Oke Oke Tapi Kalau Misalnya Mau diganti Yang Aftermarket Pilihannya Juga Banyak Kayak Misalnya Di Planet Jep Ini Sama Terus Tadi Untuk Wins Itu Juga Sebenernya Wins Itu Pakai Yang Tonase Yang 8 ya 8000 LBS Itu Lebih Cukup Teman-teman Itu Kurang Lebih Tiga Setengah Tonan Lebih Tapi Kalau Misalnya Ada Mau pakai Yang Lebih Gede Atau Yang Lebih Mahal Ya Monggo Monggo Aja Ya Cuma Setidaknya Untuk Tahap Yang Baru Mulai Main JK Opsi Wins Yang Murah Pun Juga Ada Gitu Kalau Untuk VR EVO Dengan Harga Belasan Oke 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 Banget Si Worth it Banget Iya Mas Ini Sebenarnya Infonya Udah Oke Banget Semoga Bisa Jadi Panduan Teman-teman Sini Gue Mau Ngucapin Terima Kasih Udah Boleh Muter Kesini Kita Terima Kasih Banyak Siap Next Tinggal Kita Offroad Bareng Oh Iya Siap Kita Nanti Bakal Offroad Bareng Mas Dede Insya Allah Segera Ya Paling Segitu Dulu Mas Gue Pamit Dulu Sama 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 Oke Teman-teman Terima kasih Udah Nonton Semoga Bermanfaat Banyak Ilmu Yang Bisa Diambil Dari Sini Dan Insya Kita Ketemu Lagi Di Video Car Vlog Yang Berikutnya Oke Dadah Assalamualaikum Thank you Thank you Thank you Thank you